Pemirsa tak bisa dipungkiri, aura kapitalisme pendidikan tinggi kini menyeruak. Usai kampus negeri berganti status menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Dan akhirnya polemik kenaikan uang kuliah tinggi atau UKT tak kunjung selesai. Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Forum Advokasi 2024 UGM, Rio Putra Dewanto. Kemudian ada anggota DPR Komisi 10, Andreas Hugo Parira. Dan pengamat kebijakan pendidikan, Prof. Cecep Darmawan. Selamat pagi, Prof. Cecep. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi, Mas Rio. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Mas Rio dulu. Mas Rio, kemarin itu sempat ada aksi di Hari Pendidikan Nasional yang menyatakan ini menyuarakan jajak mendapat bahwa 70% mahasiswa UGM ini bahkan tidak setuju adanya kenaikan. Dikonfirmasi, Mas. Berarti memang banyak sekali yang menolak kebijakan kenaikan UKT itu ya, Mas? Jadi kan, mungkin saya kasih latar belakang dulu ya, Mas. Nah, jadi di mahasiswa UGM angkatan 2023 itu ada sistem baru, Mas, dari UKT di UGM. Nah, jadi UKT UGM itu di tahun 2022 itu tadinya 8 golongan, Mas. Nah, tapi di tahun 2023 itu menjadi 5 golongan. Nah, di mana dari hasil yang kami temukan itu gap-nya itu semakin jauh, Mas. Mungkin saya ambil contoh di FK. Jadi di FK itu, kami kan dibaginya ada subsidi 100%, subsidi 75%, subsidi 50%, subsidi 25%, dan pendidikan unggul. Itu yang subsidi 0%. Nah, buat teman-teman yang subsidi 100%, itu dia di angka Rp. 0. Nah, namun di subsidi 75%, itu langsung naik ke 7,5. Lalu di subsidi 50%, itu langsung 15, terus di 75, itu langsung 22,5 juta. Lalu di pendidikan unggul, itu langsung 30 juta. Jadi gap-nya itu lumayan jauh, Mas. Dan memang dari hasil survei yang kami temukan, dari 722 responden, itu sebanyak 70,7 persen itu mengalami keberatan dengan UKT di UGM. Setelah disampaikan keberatannya ke pihak kampus melalui aksi tersebut, sudah ada hasilnya, Mas? Sudah ditindaklanjuti belum sama pihak kampus? Sebenarnya terkait dengan golongan ini, tahun lalu sudah kami aspirasikan. Nah, kami coba minta rasionya atau alasannya. Kenapa sih dari 8 golongan itu menjadi 5 golongan? Apa yang menjadi motifnya? Apakah dengan PTN, dengan yang statusnya menjadi PTN-BH ini membutuhkan dana lagi? Sehingga UKT ini harus diatur sehingga lebih menguntungkan PTN-nya, ataupun alasan lain. Namun sampai saat ini kamu belum menerima kajian maupun alasan dari dibalik berubahnya UKT tersebut. Jadi secara transparansi itu juga kurang terbuka dengan mahasiswa maupun dengan publik. Ada transparansi yang kemudian menjadi sorotan dari mahasiswa begitu. Nah ini mau saya langsung tanyakan ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, ketika kampus PTN berupaya untuk menaikkan UKT, faktor terbesarnya atau faktor pendorongnya apa? Apakah memang satu-satunya alasan karena tadi sudah berstatus PTN-BH atau berbadan hukum tadi? Saya kira bukan karena berubahan status ya. Tapi ini harus bicara dari sisi makro kebijakan pendidikan khususnya kebijakan pendanaan pendidikan. 20 persen dana pendidikan itu selayaknya itu hanya untuk operasional dan investasi semata. Jangan lagi dibebani misalnya gaji guru, gaji dosen, dan kementerian lain yang pakai dana pendidikan. Saya harap ada redesign bagaimana pemilahan soal dana pendidikan ini agar 20 persen itu betul-betul untuk operasional investasi semata di perguruan tinggi dan di persekolahan. Jangan dimasukkan gaji guru, jangan dimasukkan gaji dosen di situ. Nah dari situ kemudian dipetakan berapa sih kemampuan pemerintah itu dengan 20 persen yang mendongkrak untuk pembayaran pendidikan tinggi. Ya X rupiah misalnya. Sisanya bagaimana? Sisanya perguruan tinggi mengadakan kinerja dengan kementerian. Mau dengan apa? Jangan dengar dulu bicara soal UKT. Kreativitas apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Kerjasama apa yang bisa menghasilkan income generating perguruan tinggi. Kreativitas berupa misalnya hak cipta, kemudian hak patent yang bisa mendongkrak kepada income generating perguruan tingginya. UKT itu langkah terakhir. Jangan dijadikan langkah pertama, harus langkah terakhir. Dan itu pun harus kontrak juga dengan para orang tua mahasiswa. Nah, sebelah mana sih kemampuan orang tua mahasiswa pada kategori 1, 2, 3, 4 itu? Tadi ya pembawa acara bagus. UKT itu uang kuliah tinggi. Sebetulnya uang kuliah tunggal. Tapi sudah benar tuh. Uang kuliah tinggi akhirnya kena mahal tuh ya. Jadi nggak salah sebetulnya pembawa acara kita itu. Nah itu ya poinnya bahwa harus dibuka secara lebar bagaimana grand desainnya. Yang kedua yang penting lagi adalah soal keterbukaan tadi, transparansi. Jadi perguruan tinggi jangan sampai gaji rektornya yang tinggi, gaji wakil rektornya tinggi, dosennya hanya kecil-kecil. Cek. Kalau perlu KPK masuk ke perguruan tinggi tuh, berapa sih yang layak ya rektor, wakil rektor, dengan dosen biasa itu kesenjangannya, perbedaan penggajihannya atau tunjangannya itu seperti apa? Dicek di situ. Saya yakin ada kesenjangan nih. Karena tidak juga ya dengan PTNBH mencejarakan seluruh dosen. Tidak. Ya ini ada masalah sebetulnya kalau dibiarkan. Terjadi liberalisasi, kapitalisasi perguruan tinggi. Soal hentikan. Menteri harus bertindak dong. Menteri. Ya kalau tidak presiden langsung. Tindak. Berhentikan tuh UKTU Ketimahal. Saya kira itu dulu. Ya Prof Cecep, ini yang juga menarik ketika saya baca wawancara Anda di artikel Medi Indonesia dari tadi malam sampai dengan tadi pagi, bahwa Anda mengatakan justru biaya UKT itu harusnya setiap tahun itu menurun. Dan kreativitas yang tadi Anda sebutkan dari pihak kampus itu yang justru harusnya dikedepankan. Begitu ya Prof Cecep. Tuh. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Andreas. Kalau begitu. Pak Andreas ini kita melihat. Jadi kita terjebak pada internasionalisasi sehingga semua dia diderek untuk internasionalisasi termasuk soal jurnal dan segala macam. Sementara, ya sementara nih pengambilan kepada masyarakat, ya bagaimana karya dosen untuk masyarakat ya seakan-akan ya terabaikan. Saya katakan tidak seluruhnya. Tetapi ya banyak yang terabaikan, tapi lebih mengejar skopus, 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 skopus. Sehingga apa tadi? Harusnya kementerian itu melihat, ya indeks kenaikan kreativitas pergolongan tinggi itu kemudian di status PTBNBH itu, ya itu ada karena kreativitas. Bukan karena internasionalisasi. Sehingga nanti UKT-nya bisa turun, turun, turun gitu ya. UKT turun, ya income generating naik. Itu pergolongan tinggi yang hebat. Bukan UKT naik, ya kinerja turun. Nah itu harusnya kena sangsi pergolongan tinggi kayak gitu. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Andreas. Dari komisi 10 ini kan informasinya pernah sebenarnya memanggil dari pihak Kemendik Putri Stek membahas soal kenaikan uang kuliah tunggal atau uang kuliah tinggi tadi dalam tanda kutip. Apa sebenarnya rekomendasi yang waktu itu disampaikan dari DPR ke Kemendik Putri Stek dan apakah berjalan atau tidak sebenarnya, Pak Andreas? Ya, gini. Saya ingin menyampaikan dulu, artinya secara umum biar masyarakat pada umumnya memahami soal status-status PTNBH, PTNBLU, terus kemudian PTN dengan pembiayaan dari negara yang berkaitan Satkar, PTN Satkar tadi Prof. Saya sampaikan. Jadi PTNBH dan PTNBLU itu memang diberikan otonomi untuk mengelola lebih bersifat independen. Artinya diatur di dalam undang-undang dan peraturan menteri di situ. Nah, cuma yang terjadi sekarang, seperti yang tadi disinggung oleh Prof. CECF, ya otonomi itu kemudian diterjemahkan ya terlalu jauh atau diterjemahkan secara lebih sempit untuk mengelola, mencari uang. Nah, memang kita tahu bahwa pendidikan itu pendidikan baik, pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi, pasti membutuhkan pembiayaan, pasti. Nah, tetapi diberikan status PTNBH ini dengan maksud supaya mereka mempunyai kemampuan dengan sumber daya yang lebih ini, bisa memperoleh dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itu artinya tadi ya bagaimana mereka mengelola kerjasama untuk penelitian, mencari dana-dana dari perusahaan, kerjasama, baik dalam negeri maupun secara internasional, karena sumber daya yang dimiliki. Sehingga dengan demikian mereka mampu membiayai pendidikannya. Tapi PTNBH ini juga masih memperoleh subsidi juga gitu. Nah, sehingga tidak adil kalau kemudian ini biaya pendidikan ini kemudian dibebankan kepada mahasiswa gitu, melalui UKT. Karena ini jalan yang paling, menurut saya, jalan kreativitas yang paling rendah dari PTNBH itu dengan PTN-PTNBH itu yang mencari jalan mudahnya dengan membebankan itu pada mahasiswa. Seharusnya mereka mempunyai kesempatan untuk mencari dari mana-mana sehingga biaya-biaya untuk mahasiswa itu tetap yang wajar, bahkan kalau bisa makin menurun, karena kemampuan dari PTNBH itu seharusnya mempunyai kemampuan lebih untuk membiayai dari sumber-sumber yang lain. Di samping itu kita tahu bahwa PTNBH ini kan menggunakan, ya gedungnya masih menggunakan, itu gedungnya dibangun oleh negara. Kemudian dosen-dosennya juga digaji oleh negara. Beda dengan swasta. Sementara kita tahu bahwa sekarang banyak perguruan tinggi negeri, perguruan PTNBH ini, biaya pendidikannya sama. Bahkan ada yang lebih mahal dari biaya pendidikan di perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta. Ini kan menjadi ironi gitu. Dan ini 2-3 tahun terakhir ini menjadi fenomena yang menyepar di semua kampus gitu. Saya kira di sini ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus, dan nanti kami akan di Komisi 10, kita akan membicarakan hal ini secara lebih serius lagi, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus turun tangan. Baik, artinya yang ditunggu oleh masyarakat saat ini adalah respon dari pemerintah dan juga pihak kampus terkait dengan kebijakan UKT yang dianggap memberatkan ini. Nanti saya juga akan tanya ke Mas Rio, dari polemik yang sudah saat ini terjadi, apa yang terjadi di kalangan para mahasiswa? Apakah kemudian sampai ada yang harus putus kuliah dengan ada kebijakan ini, atau harus cari pinjaman, atau seperti apa? Faktanya di lapangan kita akan ulik usai jadah berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi kami lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mas Rio. Mas Rio, di kalangan teman-teman mahasiswa sendiri terkait dengan adanya kenaikan UKT ini, apa dinamika yang terjadi? Apakah kemudian ada fenomena yang sampai harus meminjam uang, atau cari pinjaman, atau harus ada yang dipospon kuliahnya, atau seperti apa nih Mas Rio, dinamika yang terjadi di teman-teman mahasiswa? Baik, jadi terkait hal ini mungkin bisa dibagi menjadi dua ya Mas, yaitu untuk yang teman-teman mahasiswa baru, itu yang baru mendafturan diri, maupun teman-teman yang mahasiswa tua, atau mahasiswa yang sudah melewati semester 1. Itu di semester 2, semester 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang mahasiswa baru, itu sebenarnya instrumen untuk bantuannya itu bisa dibilang tidak banyak Mas. Karena sebelum mendaftarkan ulang kan dia berarti otomatis belum jadi mahasiswa ya Mas. Jadi tidak banyak instrumen-instrumen atau bantuan-bantuan yang bisa dilakukan oleh UGM. Nah, sementara untuk mahasiswa tua atau mahasiswa yang golongan kedua, ketiga, keempat, yang semester 2, 3, 4, itu sebenarnya lumayan banyak beasiswa yang diberikan oleh UGM. Nah, namun itu pun punya banyak kriteria-kriteria lah. Dan mungkin yang bisa di-highlight itu adalah orang-orang golongan menengah Mas. Dimana mungkin untuk beasiswa ya, teman-teman golongan yang kurang mampu, itu banyak. Nah, tapi untuk yang golongan menengah ini, dibilang kaya dia juga tidak, dibilang kurang mampu juga tidak. Nah, jadi untuk kriteria beasiswa ini juga, untuk golongan menengah itu agak sedikit Mas. Begitu. Baik, ada yang sampai terburuknya begitu, memutuskan untuk menunda kuliah atau putus kuliah gitu nggak Mas? Itu ditemukan sih Mas. Jadi, kami kan di forum advokasi juga mengurus tentang registrasi itu ya Mas, atau herregistrasi. Dan itu pun ditemukan, satu ada yang cuti, dan satu pun tahun lalu ya, itu berdasarkan temuan teman saya, itu ada yang tidak jadi Mas, untuk daftar di UGM. Yang demikian. Oke, ini langsung saya tanya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, ada kenaikan UKT, masyarakat banyak yang pusing, mahasiswa, bahkan kalau tidak salah, di UNY itu ada satu mahasiswa yang sampai meninggal dunia, karena kemudian depresi tidak bisa membayarkan uang ulianya, yang dianggap terlalu tinggi begitu. Kita juga lihat, misalnya di kampus ITB kemarin juga sempat rame, ada dana cita. Pinjol dalam tanda kutip itu masuk ke kampus, walaupun tidak ingin disebut pinjol begitu, atau pinjaman. Nah, ini sebenarnya apakah sudah harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan hal-hal yang seperti ini? Ya, ini harusnya masuk dari kategori sekian dosa besar dunia pendidikan kita. Kalau kementerian kan menyebutnya ya soal kekerasan seksual, misalnya bullying, tambah lagi itu, kemahalan biaya pendidikan itu adalah salah satu dosa dari kementerian kita. Oleh karena itu harus segera diperbaiki struktur bagaimana pembiayaan pendidikan ini. Jangan membenbani masyarakat. Bukankah pendidikan itu adalah domain publik, domain pemerintah ya, untuk menangani persoalan ini. Mencedaskan kehidupan bangsa tidak boleh dipripetisasi, tidak boleh menjadi liberalisasi, atau bahkan menjadi mikronalisasi. Istilah saya ya. Nah, ini harus segera dikembalikan kepada persoalan-persoalan fundamental pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah public goods. Ya, tanggung jawab pemerintah. Ya, walaupun ada juga tanggung jawab masyarakat, tetapi sesuai kemampuan. Jadi, transparansi, akuntabilitas itu penting bagi sebuah perguruan tinggi ya. Sebetulnya berapa sih biaya operasional perguruan tinggi per tahun itu, dan pemerintah mensubsidi berapa persen? Ini ada Pak Andeas Hugo ya. Jadi, dicek betul oleh DPR, sebetulnya kemampuan tiap perguruan tinggi itu berapa? Sisanya berapa tuh? Ya, pemerintah X rupiah, sisanya berapa? UKT nanti diakhir, bagaimana dengan kreativitas? Baru ditaikan ranking-rankingnya. Kalau nggak kreatif, ngapain ditaikan ranking perguruan tingginya? Oleh karena itu, ini penting, supaya perguruan tinggi juga tidak hanya sekejar mengejar. Tadi ya, internasionalisasi peperingkatan yang menurut saya juga itu ya seringkali hanya di permukaan. Yang lebih penting itu perguruan tinggi harus bermakna bagi masyarakat. Dia bukan menara gading, dia harus menara air, menara api. Menara air, mengairi ya, menjernihkan masyarakat, pikiran masyarakat. Kemudian menara api, dia menerangi masyarakat. Itu pentingnya perguruan tinggi ketika didirikan. Ya, Bung Carlo, Bung Hatta sudah mengingatkan pentingnya perguruan tinggi seperti itu. Bukan kemudian menjauhkan diri dengan kelompok-kelompok marginal. Ya, 20% ada amanat loh dari pemerintah untuk membebaskan mereka ya. Yang tidak mampu itu dari SPP bahkan harus dapat beasiswa. Nah, sekarang persoalannya, yang belum tercover, kreativitas perguruan tinggi. Untuk apa profesor dokter? Kalau tidak kreatif, jadi rektor di situ. Butuh kreativitas, saya kira ya. Kalau tidak kreatif, turunkan lagi tuh peperingkatan perguruan tingginya. Ya, sehingga anggaran pendidikan dari pemerintah pun, ya juga harus dicek ulang oleh Pak Hugo nih. 20% harus benar-benar untuk pendidikan operasional dan investasi. Baik. Ya, selain tadi solusi yang bisa ditawarkan oleh Prof. Cecep, pandangannya Prof. Cecep, saya mau mengkutip juga pernyataan dari Mendik Putri Stek, Nadi Makara, menyatakan bahwa kita kan juga sudah punya KIP, atau Kartu Indonesia Pintar. Ini katanya disebut bisa jadi solusi untuk tingginya biaya UKT. Apakah solusi ini benar-benar bisa solutif, Prof. Cecep? Ya, jadi kan tadi saya kira-kira skema ya, skema dengan 20% itu harus dirinci untuk operasional dan investasi. Operasional antara lain untuk beasiswa, tentu ya. Nah, ini juga persoalan lain. Saya kemarin di wawancara juga nih, ternyata beasiswa KIP juga pandai asiat, tidak seluruhnya. Nah, ini ada sebagian yang juga tidak tepat sasaran. Nah, ini harus dicek. Ada yang katanya justru mereka yang mampu itu masuk di situ. Nah, itu harus dicek. Benar tidaknya ya. Tapi persoalannya beginilah. Saya kira semua sepakat bahwa minimal 20% atau sekurangnya 20% itu ya, itu kan APBN, APBD. Oke, bergualan tinggi lebih ke APBN. Ya, dicek tuh 20%-nya untuk apa saja. Ya, jangan sampai yang 20% juga habis untuk biaya operasional ya, birokrasi pendidikan. Ya, tidak kepada investasinya gitu. Betul, bergualan tinggi harus kreatif sih. Harus kreatif betul ya bagaimana riset di situ. Itu menjadi riset unggulan. Tidak hanya sekedar masuk ke apa, ke jurnal, skopus, skopus, skopus. Tidak hanya di situ. Dia harusnya mendongkrak kepada entrepreneurship university. Ya, itu bagaimana tanda kutip menjual yang disebut dengan intelektual kapital. Gitu dong. Itu namanya perguan tinggi hebat. Bukan kemudian peperingkatan-peperingkatan. Dari sisi skopus, skopus, skopus. Tapi lebih tepat lagi perguan tinggi itu tadi. Dia sangat bermanfaat baik hituan masyarakat. Sekarang masyarakat yang masih miskin banyak, pengangguran banyak. Ya, apa sih yang dilakukan oleh perguan tinggi untuk itu? Baik. Ternyata KIP saja belum tentu bisa menyelesaikan. Karena ada permasalahan lain mengikuti banyak yang kemudian tidak sesuai dengan kriteria. Sekarang saya mau ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau di catatan saya, anggaran pendidikan itu setahun saya bisa lebih dari 600 triliun. Tapi kita lihat faktanya pendidikan tinggi. Ini bahkan menaikkan UKT, bahkan sampai dengan 100 persen itu ada di beberapa jurusan atau fakultas. Nah, apakah Anda menilai harusnya ada penajaman-penajaman lagi? Supaya nantinya biaya UKT yang tinggi ini bisa ditekan, Pak Andreas? Begini, jadi 20 persen yang tadi sering disinggung oleh Prof. CEC tadi, 20 persen dari dana APBN itu untuk pendidikan. Jadi kalau kita hitung sekarang itu APBN kita sekitar 3 ribuan triliun, itu seharusnya memang ada 600 triliunan itu untuk pendidikan. Tapi yang dimaksudkan dengan untuk pendidikan itu adalah untuk fungsi pendidikan. Itu yang ada di dalam nomenklatur di APBN kita. Dan fungsi pendidikan itu sangat luas. Tidak hanya untuk dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga termasuk perguruan tinggi-perguruan tinggi yang dari kementerian dan lembaga, kemudian juga sebagian untuk ke daerah. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 80-an triliun. Jadi itu jumlah yang, jumlah real yang dikelola oleh pendidikan. Itu 80 dari 600 triliunan ya? Iya, dari 600 triliunan. Kecil sekali, pantasannya mahal. Justru itu gitu, justru itu yang harus menjadi perhatian kita kembali ke depan. Dan itu termasuk 80-an triliun itu, 82 kali itu. Itu termasuk juga untuk, ya tadi, ya subsidi untuk pendidikan tinggi. Saya kira sekitar 30-an triliun itu dikelola oleh Dirjen Dikti. Jadi memang dari jumlah yang dimaksudkan 20 persen itu, kalau dihitung untuk pendidikan tinggi dari 600 ke 80, 80 ke 30. Itu fakta yang ada. Nah, kemudian sehingga ini perlu untuk direvisi kembali. Kita lihat kembali. Karena ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita dalam pendidikan. Termasuk yang tadi disinggung juga soal KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini memang salah satu instrumen kebijakan yang sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi yang perlu juga sekarang itu adalah transparansi dari KIP kuliah ini. Sehingga dengan demikian, mahasiswa itu tahu bahwa ada KIP kuliah yang bisa diakses. Ini tadi yang sudah disinggung oleh Rio. Ini kan bisa diakses juga oleh mahasiswa baru. Mahasiswa yang baru masuk, yang penting dia sudah meregistrasi. Dia sudah meregistrasi, kalau dia termasuk golongan dari keluarga yang kurang mampu, dia bisa mengakses beasiswa KIP kuliah ini. Yang penting, perguruan tinggi itu menyampaikan secara terbuka berapa kuota yang mereka teroleh. Dan bagaimana cara mengaksesnya. Jangan sampai yang terjadi adalah ya kita tahu kecenderungan KKN di dalam lingkaran-lingkaran perguruan tinggi kita ini juga besar. Nah, kemudian juga kita tahu juga bahwa ada perguruan tinggi. Karena nilai UKT-nya, nilai biaya kuliahnya terlalu tinggi. Mereka tidak mau terima KIP kuliah karena KIP kuliahnya terlalu rendah. Ini juga terjadi gitu. Nah, juga yang terjadi sekarang yang saya dapat informasi, dengar kesana-sini, banyak juga anak-anak yang mau daftar kuliah, mereka sudah punya bayang, aduh kalau saya lulus terus kemudian orang tua saya tidak bisa membayar uang kuliah, tidak bisa membayar registrasi dan membiayai kuliah saya. Akhirnya mereka jadi ada ketakutan sendiri gitu. Sebelum mulai kuliah sudah ada kekuatan. Karena besaran tadi ya, karena tingginya biaya UKT tadi begitu. Karena besaran tadi gitu, karena besaran tadi dan biaya. Ini kan suatu fenomena yang menurut saya sangat tragis untuk generasi muda bangsa kita. Baik. Terakhir, untuk menutup diskusi ini karena waktu kita terbatas, saya mau ke Mas Rio setelah berbagai aksi sudah dilakukan, suara-suara sudah disampaikan dari teman-teman mahasiswa. Apa ekspektasinya dari pihak kampus nanti bisa merespon teman-teman mahasiswa? Silahkan Mas Rio. Baik. Yang pertama mungkin lebih ke arah transparansi ya. Jadi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman publik lah, karena kan informasi ini juga nantinya berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa baru. Nah itu bisa diakses dan juga bisa tahu alasannya kenapa UKT segini, kenapa golongannya jadi lima dan sebagainya. Nah yang kedua itu lebih ke arah mengkaji ulang terkait dengan UKT yang ada di UGM, termasuk dengan sistemnya, termasuk dengan golongannya, kenapa jadi lima. Ya karena sampai saat ini pun kami masih belum mengetahui gitu alasannya. Jadi memang transparansi ini menjadi hal yang penting juga bagi kami. Pun juga terkait dengan pelibatan mahasiswa, itu sebagai mekanisme check and balances, sebagai pengawal lah dari teman-teman mahasiswa, supaya tidak dikenakan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Mungkin demikian. Baik, tentu dari masyarakat, mahasiswa... Jadi UKT-nya untuk uang kuliah tinggi ya? Baik. Ya kita harapkan ini pemerintah dan juga pihak-pihak kampus bisa benar-benar respon dengan serius terkait dengan UKT atau uang kuliah tunggal atau uang kuliah tinggi yang tadi kita sebutkan dalam tanda kutip ini, supaya nanti tidak memberatkan lagi mahasiswa dan tidak banyak mahasiswa yang harus kemudian berhenti dalam kegiatan kuliahannya. Terima kasih Rio Putra Dewanto, Koordinator Forum Advokasi 2024 dan kemudian ada Pak Andrea Sugo, anggota DPR Komisi 10 dan juga Pengamat Kebijakan Pendidikan Prof. Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.